Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran biografi kelas 10 tentang dinamikalitosfir dan dampaknya terhadap kehidupan dalam bab pertama ini nanti yang akan kita bicarakan adalah karakteristik lapisan-lapisan bumi nanti anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan karakteristik lapisan bumi yang kedua adalah sesua dapat menjelaskan batuan penyusun ritosfir atau kerak bumi itu nanti yang diharapkan selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur lapisan bumi struktur lapisan bumi itu ada yang paling atas itu adalah kerak bumi disini ada penggambarannya bahwa kerak bumi itu ada dua atau litosfir itu dibagi menjadi dua yaitu lempeng benua dan lempeng samudera nanti bisa dicek juga di modulnya lempeng benua itu tersusun atas silisium aluminium dan lempeng samudera tersusun atas silisium magnesium terus ada lapisan antara atau lapisan penghubung lapisan antara itu sering disebut dengan lapisan astenosfir yaitu lapisan yang hubungkan antara lapisan mantel bumi dan kerak bumi atau litosfir tadi itu adalah lapisan antara yang namanya adalah astenosfir oke lapisan cair ujar itu adalah astenos yang bisa bergerak itu adalah lapisan astenosfir di bawah lapisan astenosfir itu ada selubung bumi atau mantel bumi terus di bawahnya lagi itu ada inti bumi inti bumi dibagi menjadi dua yaitu inti luar dan inti dalam kalau inti luar itu cair kalau inti dalam itu adalah logam yang solid tersusun atas batuan nikel selanjutnya struktur lapisan bumi sudah tadi ya ada kerak bumi lapisan antara atau astenosfir tadi terus lebung bumi atau mantel terus ada inti bumi ada inti dalam dan inti luar oke selanjutkan lagi proses batuan batuan berdasarkan proses terjadinya jadi penyusun mitosfir atau batuan itu tersusun berdasarkan tiga batuan yang menyusun lapisan mitosfir jadi ada batuan beku batuan beku itu ada batuan beku dalam ada batuan beku korok atau gang dan ada batuan beku luar yang kedua adalah batuan sedimen yang ketiga adalah batuan metamorf untuk batuan beku itu bisa di apa itu batuan beku itu terjadi karena proses erupsi atau meletusnya gunung berapi yang membeku di dalam bumi yang dekat dengan dapur magma itu namanya batuan beku dalam kalau yang di lapisan yang masih di dalam bumi itu sering sebut dengan batuan beku korok atau batuan beku gang sedangkan yang sudah keluar dari permukaan bumi itu namanya batuan beku luar terus yang membeku di luar yang kedua adalah batuan sedimen batuan sedimen itu bisa di klasifikasikan ada empat klasifikasi untuk batuan sedimen yaitu batuan sedimen berdasarkan proses terjadinya terus batuan sedimen menurut tenaga yang mengendapkannya yang ketiga adalah batuan sedimen menurut tempat pengendapannya dan yang keempat itu adalah batuan sedimen menurut cara pengendapannya oke batuan sedimen menurut tenaga yang mengendapkannya itu dibagi menjadi tiga yaitu batuan sedimen akuatis batuan sedimen aerolis dan batuan sedimen glasial kalau batuan sedimen akuatis yang pengendapannya dibantu oleh air kalau aerolis batuan sedimen yang pengendapannya dibantu oleh angin contohnya ada gumuk-gumuk masir terus batuan sedimen glasial itu batuan sedimen yang pengendapannya diendapkan oleh gletser atau es yang mencair terus batuan sedimen menurut tempat pengendapannya jadi menurut tempat pengendapannya batuan sedimen terestris batuan sedimen terestris itu adalah batuan sedimen yang pengendapannya adalah di daratan terestrial, itu adalah daratan yang kedua adalah batuan sedimen marin kalau batuan sedimen marin itu adalah batuan sedimen yang pengendapannya di pantai atau di sepanjang garis pantai terus yang ketiga adalah batuan sedimen limnis kalau batuan sedimen limnis itu pengendap batuan sedimen yang mengendapnya adalah di dan danau kalau batuan sedimen fluvial itu adalah batuan sedimen yang pengendapannya di sungai yang terakhir adalah batuan sedimen glasial kalau batuan sedimen glasial itu yang mengendapnya karena proses dari es yang mencair tadi untuk selanjutnya batuan sedimen menurut cara pengendapannya itu ada tiga batuan sedimen mekanis karena proses fisik ada pemanasan pendinginan dan ada batuan sedimen kimiawi kalau batuan sedimen kimiawi itu karena adanya proses kimiawi contohnya terbentuknya stalaktit dan stalagmit yang ada di goa-goa itu terjadi karena proses pengendapan batuan sedimen secara kimiawi kalau batuan sedimen organik itu adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya dibantu oleh organisme kalau disini ada binatang yaitu cacing terus ada akar tanaman itu yang bisa mengerus batuan terus yang terakhir adalah batuan metamorf batuan metamorf itu ada tiga yaitu batuan metamorf kontak batuan metamorf dinamik dan batuan metamorf termik atau penumolitik jadi mengingat kembali adalah batuan itu ada tiga ya pembentuk litosir ada batuan beku tadi karena proses eropsi terus ada batuan sedimen itu karena proses pelapukan dan pengendapan yang terakhir adalah batuan metamorf batuan metamorf itu bisa dari batuan beku bisa bisa dari batuan sedimen bisa yang mengalami pemanasan tekanan suhu yang sangat tinggi sehingga menjadi batuan metamorf oke batuan metamorf itu ada tiga ada batuan metamorf kontak atau batuan metamorf termik itu yang terjadi karena adanya kenaikan suhu yang sangat tinggi jadi batuan mengalami mendapatkan suhu tekanan yang sangat tinggi sehingga menjadi batuan metamorf kontak atau metamorf termik itu contohnya adalah batuan poalam atau batu marmer jadi batuan gamping yang mengalami tekanan maaf mengalami suhu yang sangat tinggi sehingga menjadi batu alam terus yang kedua adalah batuan dinamik batuan metamorf dinamik batuan metamorf dinamik itu adalah batuan beku maupun batuan sedimen yang telah mengalami tekanan yang sangat tinggi sehingga menjadi batuan metamorf contoh batuan metamorf dinamik itu adalah batu sabak dan batu bara oke yang terakhir adalah batuan metamorf termik penumolitik batuan metamorf termik penumolitik itu adalah batuan metamorf yang mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi contohnya adalah batuan topas turmalin atau batu permata oke itu yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk pertemuan kali ini tetap semangat jaga kesehatan jangan lupa terapkan 3M ya jaga jarak cuci tangan dan pakai masker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati